Hidupku berkena di firmanku Hantamu cijat sekali tiap langkanku Kau bersamaku di dalammu Cari bukti kebesaranku Kau bersamaku di dalammu Jadi bukti kebesaranku Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Bicara kepada kami, ajari kami firmanmu Pengertian-pengertian ilahi daripadamu Supaya setiap kami boleh menikmati Hidup dalam anugerah Tuhan yang ajaib Terima kasih Tuhan curahkan roh hikmat dan wahyumu Semua yang bukan dari Tuhan menyingkir demi nama Tuhan Yesus Dan sesuatu yang dari Tuhan turun di tengah-tengah kami Shalom Tuhan menguasai pikiran dan perasaan kami Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan Amin Kita akan membuka terlebih dulu dalam Yesaya 60 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh Ini ayat yang pernah pertama kali saya khotbahkan acara Bahtera yang pertama 14 tahun yang lalu di Holy Stadium Yesaya 60 ayat yang pertama Bangkitlah menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Tetapi terang Tuhan terbit atasmu Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu Angkatlah mukamu Dan lihatlah ke sekeliling Mereka semua datang berhimpun kepadamu Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh Dan anak-anakmu perempuan digendong Melihat dan berhimpun kau akan tercangat Dan yang bersahati Sebab kelimpahan dari seberang laut Akan beralih kepadamu Dan kekayaan bangsa-bangsa Akan datang kepadamu Sejumlah besar untah akan menutupi daerahmu Untah-untah muda dari Midian dan Eva Mereka semua akan datang dari Shebah Akan membawa emas dan kemenyang Serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan Oh yang atas gak kelihatan ya Saya baca disini aja Segala kambing domba kedar Akan berhimpun kepadamu Domba-domba jantan nebayot Akan tersedia untuk ibadahmu Semuanya akan dipersembahkan Di atas medsbahku Medsbah Tuhan Sebagai korban Yang berkenan kepadaku Dan aku akan menyemarkan rumah keagunganku Bapak ibu saudara Judul dari perikop ini adalah Kemuliaan Sion yang akan datang Jadi tidak kebetulan kalau kota ini Bernama Sion Kalau saya membaca Bahkan merenungkan Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh tadi Jujur saudara Secara logika itu rada awang-awangan Bagaimana ayat-ayat itu bisa terjadi Apalagi ayat yang ketujuh tadi Apalagi ayat yang kelima Kekayaan bangsa-bangsa Kekayaan kota saja tidak mudah Kekayaan sebuah bangsa sangat sulit Tapi dikatakan kekayaan bangsa-bangsa Semua secara logika saudara Sulit dimengerti Maka saya lebih suka memberikan istilah Sesuatu yang dari Tuhan itu bukan tidak masuk akal Tapi melampaui Melewati Dan itulah yang disebut keajaiban Kalau tidak melewati pikiran kita Kalau tidak melampaui pikiran kita Itu bukan mujizat Manusia bisa lakukan Tapi kalau melampaui Artinya sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia Ayat yang pertama sampai ayat yang tujuh Belum ayat selesai sampai dua puluh dua saudara Itu ayat-ayat yang rasanya Betul-betul membutuhkan iman yang bulat Iman yang solid Untuk bisa Percaya Belum menerima Percaya saja Sudah mesti butuh iman Sebetulnya kalau sudah ada perhatikan ya Saya sudah berkali-kali katakan bahwa Banyak nabi sudah dalam perjanjian lama Dan kalau kita memperhatikan Ada nabi besar, nabi kecil Itu Alkitab sendiri menulis Sudah Tetapi salah satu yang terbesar Adalah nabi Yesaya Kenapa? Karena nubuat tentang Tuhan Yesus Itu sebagian besar ditulis oleh nabi Yesaya Dan semua itu terjadi Sudah ada Sangat Detil Sangat sempurna Dan nabi ini bernubuat tentang Tubuh dari Tuhan Yesus Yaitu umatnya Lebih tepatnya Umat Tuhan yang Mempercayai janjinya Dan salah satu yang paling hebat Yang spektakuler Untuk saya Adalah Yesaya Nambung Semua kalau dibaca tuh Rasanya gak mungkin Gimana caranya bangsa-bangsa Berduyun-duyun Datang kepada terangmu Gimana caranya Kekayaan bangsa-bangsa Berpindah Sampai membuat Alkitab Berketet itu cengang Tercengang Berbesar hati Itu perasaan yang nano-nano Nano-nano yang enak Tapi bukan nano-nano yang negatif Dan yang paling Rasanya Gimana caranya Itu ayat yang ketujuh Segala Kambing domba Segala Bahkan ditulis Domba-domba jantan Itu bicara tentang Sesuatu yang Berbeda Yang keras Tuhan berkata Semuanya Semuanya Sudara Akan dipersembahkan Di atas Metzbah Tuhan Dan kalau Sudara Memperhatikan Ayat yang ketujuh Sudara bisa Melihat bagaimana Perasaan Tuhan Merindukan Itu terjadi Lebih tepatnya Sangat Merindukan Karena dikatakan Sebagai korban Yang berkenan Kepadaku Sudara gak ada Gak semua korban itu Berkenan Tapi ini disebut Korban yang Berkenan Kepadaku Dan yang Puitis Tuhan berkata Aku akan Menyemarakkan Rumah Saya pernah Cerita Sudara Bagaimana Kedua Anak saya SMP Waktu itu Kelas 1 Dengan selima Mendadak Sekolah Ke Bandung Waduh itu Di rumah Betul-betul Sepinya Bukan Saya Panggil Keponakan Saya Panggil Anaknya Pembantu Tetap Gak bisa Menggantikan Dan dari Situ Sudara Saya bisa Mengerti Kenapa Tuhan Memberikan Perumpamaan Tentang Anak Sulung Dan Anak Bungsu Kalau Bapak Ibu Perhatikan Tingkah Atau Lakunya Dari Bapak Itu Gak Wajar Sudah Jelas Anak Bungsu Ini Menyusahkan Memfoya-foya Merugikan Tapi Hatinya Bapak Kangen Bukan Main Begitu Dengar Bertobat Sudara Alkitab Berkata Bapaknya Lari Menjemput Itu Sebuah Gambaran Apa ya Itu yang Ditulis Di Esai 60 Sebetulnya Sama Yang Ditulis Dengan Perumpamaan Anak Anak Bungsu Tetapi Justru Yang Paling Bahaya Di Dalam Kisah Atau Cerita Tadi Anak Sulung Sudara Sampai Akhir Cerita Dia Tidak Di Dalam Dia Di Luar Karena Dia Nggak bisa Terima Ini Orang Yang Sudah Memboroskan Menyusahkan Kenapa Bapak Memberi Pesta Pesta Yang Luar Biasa Nggak Bisa Terima Sudara Dan Itu Sebetulnya Gambaran Dari Orang Kristen Nanti Saya Berharap Sampai Akhir Kotba Ini Sudah Bisa Mengerti Nggak Mudah Sudara Sungguh Tidak Mudah Pada Waktu Sekolah Saya Dibakar Tahu Tuhan Berkata Ngampuni Nggak Gampang Sudara Nggak Gampang Ngerti Saya Harus Ngampuni Bahkan Ngerti Bahwa Tuhan Itu Kangen Sama Mereka Sudara Saya Punya Adik Laki Belum Lama Meninggal Aduh Itu Berkali Kali Menyusahkan Saya Udah Berlang Mami Saya Jangan Kasih Uang Tetap Kasih Saya Berlang Jangan Kasih Uang Ini Nanti Menyusahkan Nanti Aku Yang Bayar Utang Laki Kasih Uang Sudara Pikiran Saya Dengan Pikiran Ibu Saya Berbeda Seberapa Menyusahkannya Dia Itu Ibu Saya Itu Bisa Kangen Kalau Lama Dia Tanya Si Iwan Dimana Mau Meninggal Saja Sudara Itu Itu kan Itu Aneh Mami Saya Pengen Meninggal Ulang Tahun Saya Belang Mami Gimana Caranya Meninggal Ulang Tahun Apa Disuntik Saya Belang Gitu Jadi Waktu Mau Dioperasi Dokternya Belang 50-50 Begitu Begitu Saya Kuatin Dulu Siapin Mami Kalau Misalnya Mami Nanti Dioperasi Tidak Sembuh Pulang Ya Sudah Mami Siap Jawabnya Sudara Mami Nunggu Ulang Tahunnya Pas Maunya Meninggalnya Pas Ulang Tahun Cih Ke Preband Saya Bila 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 Caranya Apa Nanti Saya Guyan Disuntik Dia Ketawa Tapi Betul Sudara Tanggal 5 Maret Jam 12 Adik Saya Sudah Berang Wah Mami Sudah Menurun Itu Malam Itu Masuk Rumah Sakit Sudah Mau Meninggal Oh Ya Sudah Kita Serah Eh Gak Jadi Sudara Sampai Tanggal 6 Pas Ulang Tahunnya Dia Jam 6 Pagi Dia Sadar Dia Ngomong Gak Bisa Ngomong Tapi Sudah Adik Saya Belang Pengen Telepon Petrus Telepon Saya Terus Saya Ngomong Saya Berang Mami Siapin Ketemu Tuhan Pulang Terus Saya Berang Liss Coba Pasti Dia Pengen Ketemu Adiknya Adik Saya Mami Pengen Telepon Iwan Begitu Sudara Begitu Telepon Sudara Dia Ngomong Terus Keluar Air Mata Meninggal Jam 6 Pagi Jadi 6 Maret Pas Ulang Tahun Dia Kalau Dia Meninggal Setengah 12 Tengah 5 Tengah Ulang Tahun Sudara Dari Situ Saya Belajar Sudara Seberapa Jahatnya Menurut Pandangan Saya Buat Ibu Saya Tetap Itu Sebuah Yang Mengangentkan Sudara Sudara Seberapa Membuat Kesulitan Kita Beribadah Berkali-kali Kita Sudir Gak Gampang Sudara Punya Hati Seperti Hati Ini Yang Saya Mau Ngomong Metzbah Sudara Itu Yang Tidak Mudah Ngomong bila bisa saudara Saya waktu dibakar Terus dia datangin televisi Saya ngomong, saya memilih mengampuni Saya ngomong saudara Tapi saya ngomong, saya memilih loh Saya gak ngomong, saya sudah Ngerti Bapak Ibu? Cuenkel, bukan jengkel Cuenkel Sampai waktu itu saudara Saya sempat, saya hubungi teman Saya bilang, saya pengen punya Senapan Benar saudara, saya gak mau nebak Bunuh ya, tapi kakinya aja lah Dor, 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 dor Tembak isi gila, isi ngakeh, kan nanti kapok Bayangin saudara, pendeta loh Pendeta saudara punya pikiran Itu loh mul Mul, mul orang cerbon bukan sih Mulnya mahanain Ya, apa sedulunya orang cerbon saya gak tau lah Mul Kamu bisa usahain gak? Apa-apa, aku pengen punya senapan Buat apa? Ya nebak orang lah Masa nebak tikus, saya bilang gitu Hah? Nebak orang? Ya kejadian kemarin Tapi kamu mau nebak badannya mati Sikilebae, aku bilang gitu Tak tembak ke dor, 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 oh saya bisa saudara Tegel saya Ya bekas preman ada baiknya juga Tak tembak isi gila, saya Saya nekat saudara, dor, 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 10 saya bisa Itu bulek tuh saudara Terus Tuhannya bilang Apakah hatiku seperti itu Saya nangis sudah Tuhan ampun Aku gak bisa seperti hati Aku mesti memikirkan keinginanku Kebutuhanku Semuanya bermuara Kepada diriku Dan disitu saya baru tahu Kira-kira sebulan yang lalu Saya mimpi aneh sekarang Saya mimpi tuh Orang main catur Yang satu dari grup kita Yang satu dari Anak bungsu Pertama Satu kosong Menang Wah saya seneng banget Yes Karena begitu tiga Selesai Eh ronde kedua Satu sama Saya datang saudara Ke anak bungsu Saya bilang Kamu gak bisa Ya saya 67 Saya membaca loh Jadi dalam mimpi tuh Saya baca Ya saya 67 Berkata kamu harus Menjadi milik Tuhan Gini saya mengucapin Saya bilang sama Orang yang wakil kita Kamu kurang strategi Kalau main catur kan strategi Strateginya kurang Saya bilang gitu Tau tuh ada suara Kalau kamu tidak lebih baik Dari mereka Kalau kamu tidak lebih baik Di pemandangan Tuhan Daripada musuh Kamu gak bisa menang Kenapa Habel diterima Karena persembahannya Lebih baik Dari kain Saudara Nah jujur Saudara Kita orang Kristen Terlalu bergang Terlalu Artinya apa ya Artinya meremehkan anugerah Hidupnya Hidupnya seenaknya Tidak ada kerinduan Untuk bertumbuh Tidak ada kerinduan Untuk mengampuni Tidak ada kerinduan Untuk berubah Saudara Kalau baktera Dibangkitkan Tuhan Itu bukan Eh pengen rame-rame Yuk Biar tambah rame Enggak Sesuatu yang Value-nya berbeda Tapi kalau ternyata Sama dengan Kekristenan yang lain Ini yang sedang dipikirkan Kalau jengkelnya Sama Marahnya Sama Ngedumelnya Sama Gak mau Berubahnya Sama Egonya Sama Sulit Nah yang menarik Bapak Ibu Bapak Ibu Perhatikan di dalam Kitab Alkitab Bahasa Indonesia Di kitab Yesaya 60 Sampai Ayat yang ketujuh Itu ada Spasi Persis di Alkitab The Message Saudara Sejak saya Mengerti bahwa Ada Profesor Ibrani Yang Mengagumi Alkitab Indonesia Sekarang saya Jadi cinta Produk Indonesia Saudara Produk dalam negeri Katanya Setiap Kitab Itu pasti Ada berkatnya LAI Di atas Semua kelemahan Pasti ada Berkat Untuk Indonesia Nah salah satu Salah satu yang saya Dapet Kalau anda Baca dari Ayat 1 Sampai 22 Itu semua Nyambung Saudara Semua Tidak ada Spasi Begitu sampai Ayat 7 Itu ada Spasi Lebar Sampai Ayat 7 Ada spasi Lebar Baru Ayat 8 Di dalam Bahasa Masmur Kitab Masmur Itu Sela 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 itu Artinya apa Diam Dan disuruh Merenungkan Jangan baca Selanjutnya Diam Sampai disini Renungkan Dulu Baru Boleh Baca selanjutnya Jadi ayat 1 Sampai Ayat 7 Tuhan Suruh Berhenti Saudara Suruh Kita Diam Suruh Kita Merenungkan Pada Waktu Saya melihat Saya berdoa Saya bilang Tuhan Apa sih Ternyata Memang Ini Sebetulnya Sebagai Hati Tuhan Itu disini Aku Kepadaku Medzbahku Ini semua Bicara tentang Tuhan Ini bicara tentang Hati Bapak Yang saya katakan tadi Yang merindukan Segala Macem-macem Bahkan Yang jantan Bahkan Yang alirannya Berbeda Dikatakan Semuanya Akan Dipersembahkan Di atas Medzbah Tuhan Dan Tuhan Berkata Tuhan Mingin Rumahnya Semarak Rumahnya Enggak Sepi Rupanya Dengan Bahtera Dengan Segala Tarian Yang luar Biasa Tetap Membuat Hati Tuhan Belum Semarak Hati Tuhan Suka Cita Hati Tuhan Semarak Kalau Ayat ini Terjadi Dan bagaimana Ayat ini Terjadi Sudara Saya kaget Ada Pendoa Saya Orang Sederhana Dia bilang Pak Bapak Ngajarin Tiap hari Kita Memperkatakan Deklarasi Saya Kok Dapet Ya Pak Ini Yang Jadi Masalah Metzbah Ku Metzbah Tuhan Ini Yang Belum Jadi Pak Nah Kalau Metzbahnya Belum Ada Ini Semua Mau Dibawa Kemana Kenapa Tuhan Sepertinya Memperlambat Seolah Olah Ini Belum Terjadi Tidak Yang Jadi Masalah Metzbahnya Belum Ada Kalau Metzbahnya Belum Ada Persembahnya Taruh Dimana Korbannya Yang Berkenan Kata Tuhan Taruh Dimana Kalau Metzbahnya Belum Ada Kaget Langsung Saya ingat Ayat Satu Tolong Lihat Ayat Satu Saya 60 Ayat Satu Bangkitlah Menjadi Teranglah Sebab Terang Mudapang Dan Kemuliaan Tuhan Terpik Atas Terang Itu Bicara Tentang Sinar Terang Itu Bicara Tentang Sesuatu Yang Menyala Dan Ternyata Yang dimaksud Terang Tuhan Itu Adalah Ayat 7 Kembali Ayat 7 Sinar Dari Api Yang Dari Metzbah Tuhan Bukan Api Api Asing Tapi Api Dari Metzbah Tuhan Yang Terus Bekerja Sudah Tahu Metzbah Itu Kalau ada Api Ngapain Mem Bakar Kita Maunya Berkat Tapi Kita Tidak Mau Kalau Sesuatu Yang Tidak Baik Dipakar Kita Mau Dapat Yang Terbaik Tapi Tidak Mau Ada Korban Yang Dipakar Jadi Ternyata Apinya Bukan Api Yang Lain Adalah Api Dari Metzbah Itu Sendiri Yang Akunya Ilang Jadi Akunya Ganti Akunya Tuhan Itu Tidak Mudah Bapak Ibu Sekalian Saya Katakan Tadi Adik Saya Bilang Aku Ya Heran Oh Gimana Mami 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 Tahu Duitnya Sampai Abis Sampai Dibuat Susah Nanti Kelama Iwan Dimana Sampai Alkitab Berkata Ibu Tidak Tidak Mungkin Meninggalkan Anaknya Betul Enggak Apalagi Bapak Buat saya Itu sudah Melampaui Akal Saya Mami Saya Udah lah Biar Dia Urusan Dia Mami Masa Tuhanya Senang Lihatlah Kami Berdua Jangan Lihat Anak Mami Yang Ini Artinya Begitu Mami Inget Ini Susah Sudahlah Lihat Yang Lain Bisa Alkitab Berkata Bapak Menciptakan Manusia Serupa Dengan Gambarnya Hati Tuhan Tetap Galau Sudara Sebelum Yesaya 60 Ayat 7 Terjadi Sebelum Mereka Kembali Kepada Tuhan Itu Susah Begitu Tuhan Lihat Mereka Keliarannya Susah Kita Dia bilang Tuhan Lihat Pujian Kami Tuhan Lihat Pujian Kami Tuhan Lihat Tarian Kami Ya Aku Senang Tapi Begitu Nengok Sedikit Susah Nah Istilahnya Sudara Kelompok Mana Yang Mau Memikirkan Orang 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 Kristen Mana Yang Mau Selaras Dengan Pikiran Tuhan Yang Rada Rumit Ini Yang Memikirkan Orang Yang Menyusahkan Kita Yang Memikirkan Mencintai Yang Membakar Sekolah Saya Yang Disuruh Tulus Mencintai Yang Pernah Menyusahkan Itu Enggak Mudah Jadi Tuhan Diam Sampai Disini Diam Dulu Sela Diam Sampai Disini Sudara Ayat 7 Lihat Alkitab Bahasa Indonesia Langsung Ada Spasi Panjang Spasi Besar Diam Meranukan Maka pada Waktu Berapa Minggu Lalu Kebaktian Pagi Kita Doa Ada Firman Perjalanan Masih Jauh Langsung Saya Tahu Padahal Bulan Yang Lalu Firmannya Berkata Engkau Sudah Hampir Sampai Puncak Persis Mimpi Saya Harusnya 1 0 2 0 3 0 Selesai Positinya Satu Sama Dan Tuhan Melang Engkau Kalau tidak Lebih Baik Gak Bisa Menang Artinya Pak Sudara Kita Belajar Tolong Tampilkan Tabelnya Sudara Ibu Iin Pernah Mengajar Bagus Tentang Panggung Dan Metzbah Tetapi Saya Melihat Dari Roma 12 Di Dalam Kehendak Tuhan Ada Tiga Ada Baik Berkenan Dan Sempurna Kalau Bapak Ibu Membidik Lingkaran Ini Yang Paling Sulit Itu Yang Mana Yang Biru Merah Atau Kuning Tetapi Nilai Yang Paling Besar Yang Mana Yang Kuning Nah Roma 12 Berkata Coba Lihat Dulu Supaya Bapak Ibu Bisa Menyelami Pengertian Ini Roma 12 Ayat 1 Dan 2 Karena Itu Demi Kemurahan Allah Aku Menasihkan Kamu Tuhan Selalu Pengen Yang Kita Alami Kemurahan Bukan Murka Supaya Kamu Mempercaya Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadahmu Sejati Nah Ayat Yang Kedua Perhatikan Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Apa Dunia Tetapi Berubahlah Oleh Pembaruan Budimu Ya Cara Berpikir Kita Berubah Sehingga Kamu Dapat Membedakan Harusnya Kita Bisa Membedakan Kehendak Tuhan Itu Ada Tiga Level Level Yang Pertama Apa Yang Baik Level Yang Kedua Apa Yang Berkenan Level Ketiga Yang Sem Sem Purna Jadi Ada Tiga Sudara Baik Itu Yang Biru Berkenan Itu Merah Sempurna Itu Kuning Nah Yang Serupa Dengan Dunia Yang Paling Dekat Dengan Dunia Itu Yang Mana Biru Sudara Makanya Kalau Orang Kristen Selalu Levelnya Begini Kan Baik Apa Salahnya Perhatikan Itu Kita Serupa Dengan Dunia Sudara Jauh Dari Hatinya Tuhan Kan Baik Apa Salahnya Padahal Di Dalam Tuhan Sudara Boleh Memilih Yang Baik Yaitu Sama Dengan Dunia Kata Tuhan Atau Berkenan Lebih Sulit Atau Cari Yang Sempurna Nah Saya Melihat Sudara Dari Panggung Ada Level Kedua Yaitu Mimbar Baru Ketiga Metsbah Saya Kan Memberi Contoh Contoh Sob Bapak Ibu Tahu Kita Ada Dimana Saya Kan Kita Melihat Contoh Panggung Panggung Yang Seperti Apa Nanti Kita Belajar 1 Samuel 18 1 Samuel 18 18 Ayat 7 8 dan 9 Mari Mari Bapak Ibu Kita Baca Bareng Bareng Supaya Enggak Ngantuk 2 3 Dan Perempuan Yang Menari Nari Itu Menyanyi Berbalas Balasan Katanya Saul Mengalahkan Beribu Ribu Musuh Tetapi Daud Berlaksa Laksa Lalu Bangkitlah Apa Amarah Saul Dengan Sangat Dan Perkatan Itu Menyebalkan Hatinya Sebab Pikirnya Kepada Daud Diperhitungkan Mereka Berlaksa Laksa Tetapi Kepadaku Diperhitungkan Beribu Akhir Akhirnya Jabatan Raja Itu pun Jatuh Kepadanya Terus Sejak Hari Itu Maka Saul Mendengki Daud Sudara Enggak ada Orang Yang Enggak Bisa Marah Tapi Kita Punya Persoalan Kalau Kita Muda Marah Tidak Ada Orang Yang Tidak Bisa Dengki Tetapi Kalau Kita Mudah Dengki Itu Masalah Besar Kalau Sudara Perhatikan Tentang Tadi Tentang Saul Sudara Tolong Dinyanyikan Dikembalikan Di ayat Tadi Ayat Yang Nah Sebelumnya Ini Sebetulnya Perempuan Ini Enggak Salah Sudara Dia Nyanyi Spontan Perempuan Menari Nyanyi Sepontan Berbalas Balasan Saul Malahkan Beribu Ribu Musuh Dan Dia Nyanyinya Apa Adanya Memang Dia Lihat Seperti Itu Tetapi Daud Apa Sudara Lihat Muara Hidup Saul Itu Dimana Kepuasan Diri Ada Banyak Orang Sudara Yang Kita Sadar Kita Pengen Pengakuan Menjadi Sebuah Kebanggaan Yang Tanpa Kita Sadari Sehingga Kehidupan Bersaing Menjadi Warna Dari Saul Kenapa Aku kok Disebut Beribu Dia Terima Sudara Begitu Dia Dengar Daud Berlaksa Wah Dia Nggak Bisa Terima Saya Sudara Saya Ini Nggak Ngerti Apalagi Penari Orang Ngerti Tapi Selalu Saya Bilang Kita Ini Di Bahtera Ini Sudah Diomong Banyak Orang Saya Bilang Sama Naku Ayo Kita Belajar Menyatu Saya Bilang Tapi Ini Nggak Mau Ya Nggak Apa Apa Yang Penting Kamunya Menyatu Dengan Yang Ini Menyatu Dengan Yang Itu Menyatu Yang Ini Saya Bilang Sudara Pada Anak Anak Boa Saya Orang Tua Rohanimu Itu Bukan Cuman Petrus Hadi Dulu Waktu Komplet Saya Sebutin Petrus Agung Itu Orang Tua Rohan Ibu Nani Ibu Yihin Pad Daniel Saya Tanamkan Itu Sudara Jangan Jangan Sampai Berkata Kelompokku Saya Bila Hati-hati Ini Muaranya Diri Sendiri Kepuasanya Kepuasan Diri Oh Penari Ini Lebih Bagus Oh Musik Ini Lebih Bagus Saya Bila Kita Ini Jumlanya Sedikit Yang Diberi Beban Untuk Memikirkan Indonesia Bahkan Bangsa-bangsa Sudara Jujur Setelah Pak Yusak Dan Pak Agung Tidak ada Semakin Tidak mudah Ini Yang Realita Di sebuah Kota Saya Tidak Sebutin Sudara Ada Dari Aliran Gereja Tertentu Yang Semakin Banyak Semakin Banyak Mereka Tiap Minggu Streaming Bahkan Ini Kami Ke Israel Januari Saya Kaget Tapi Mereka Belang Aduh Di Kota Ini Yang Batera Yang Mana Yang Ini Bilang Begini Yang Ini Bilang Kelompok Ini Kelompok Ini Dia Bilang Kok Bodo Waya Zaman 90 Dulu Zaman Persekutuan Gereja Ya Begitu Gereja Ini Gereja Itu Sudara Sampai Orang Itu Melihat Orang Melihat Kebanggaan Kebanggaan Kelompok Kelompok Aduh Saya Bilang Saya Ngomong Kalau Metzbah Belum Ada Hati Kita Masih Pikirannya Bagaimana Saya Puas Bukan Tuhan Puas Kok Bukan Tuhannya Ini Sudara Dia Enggak Relak Ngomong Daud Padahal Enggak Ngomong Tuhan Begitu Ngomong Tuhan Mungkin Saul Lebih Marah Bisa Marah Sama Tuhan Saul Bisa Ngomong Enggak Aku Yang Menang Bukan Tuhan Kadang-kadang Kita Enggak Relak Saya Lihat Dari Filipi 2 Allah Bapak Sangat Meninggikan Sudah Saya Bersyukur Saya Lama Hari ini Ditingatkan Hal-hal Yang dulu Yang ajaib Katamu Ibu Dia Sekarang Umur 83 Saya Beritahu Tante Ingat Enggak 8 tahun 83 Umur 83 83 Ingat Enggak Bayarin Saya Di YWAM Lupa Setelah Lama-lama Oh iya Ingat Saya Beritahu Yang Pergi Anak Saya Hah Dia Kaget Sudara Pertama Kali Anak Saya Masuk Vincent Semua Diajar Mendengar Suara Tuhan Vincent Enggak Terlalu Mengagetkan Tapi Alasannya Yang Mengagetkan Mereka Bilang Jangan Pernah Mengkultuskan Siapapun Karena Tuhan Sangat Terluka Katanya Kalau Orang Mencari Orang Lebih Dari Tuhan Itu Kaget Mengagetkan Anak Saya Kadang-kadang Kita Hanya Dia Yang Bisa Hanya Itu Yang Bisa Kita Lupa Berkata Hanya Tuhan Yang Bisa Saudara Semua Belajar Tentang Bagaimana Pak Agung Dipanggil Salah Satu Faktor Adalah Itu Hanya Ini Hanya Itu Kita Gak Sadar Kita Lupa Bahwa Hanya Tuhan Yang Bisa Membuat Semua Saya Kaget Sudah Vincent Cerita Pah Di Wawem Itu Sangat Ditekankan Jangan Sampai Mengkultus Individukan Seseorang Saya Ingat Saudara Beliau Pak Yusak Di masa-masa Jayanya Kalau orang Sudah mulai Mengejar Dia Dia tuh Risih Bang Dia pernah Kesaksian Di Temanggung Sampai dia Ngomong Tuhan bilang Malai orang itu Suruh Doa Baca Alkitab Sendiri Saudara Ini gak Mudah Padahal Ini Level Panggung Saudara Yaitu Muara Diri Sendiri Gak Ada Orang Yang Bisa Saya Baru Tahu Saya Bikir Ini Strategi Main Catur Strategi Itu Hanya Bilang Tuhan Gak Nyalain Dia Gak Nyalain Gak Bener Cuma Berkata Kalau Engkau Tidak Lebih Baik Korban Metzbah Abel Lebih Baik Dari Kain Kalau Korban Kita Tidak Lebih Baik Dari Anak Bungsu Siapa Yang Menangkan Mereka Di Papua Mereka Di NTT Saudara Saya sedih Saya Kotba Di Kupang Di Gereja Gerejanya Ngomong Bapak Pendeta Ini Adalah Organisasi Lain Satu-satunya Yang Pernah Saya Mengizinkan Kotba Pertama Kali Dari Gereja Itu Berdiri 90 Tahun Baru Pertama Kali Saya Saya Kaget Tapi Yang Mengejutkan Saya Bilang Ibu Ibu Tidak Pernah Mikir Bodi Kota Ini Tidak Jauh Dari Kota Anak Bungsu Sedang Membuat Tempat Yang Begitu Besar Dimana Ada Kebaktian Disitu Ada Dimana Ada Tempat Ibadah Disitu Ada Ibu Itu Belang Oh Gak Mungkin NTT Ibu Teman Saya Dulu Orang Ambon Semua Tahun 79 Mereka Berkata Tidak Pernah Mungkin Sekarang Mayoritas Sudara Berapa Banyak Orang Yang Betul-betul Memikirkan Hati Tuhan Pengen Anak Bungsu Itu Kembali 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 Ini Berkaitan Sudara Saya Kaget Saya Punya Sudara Dia Alia Bahasa Ibrani Dia Bilang Bahwa Semuanya Dipersembahkan Di atas Metsbaku Semuanya Itu Apa Bukan Cuma Jiwa-jiwa Kedar Tapi Emas Kekayaan Bangsa-bangsa Jadi Ternyata Kalau Metsbahnya Belum Ada Itu Menghambat Sudara Menghambat Perpindahan Kekayaan Menghambat Anak Orang-orang Datang Bertobat Menghambat Karena Kita Nggak jadi Terang Apinya Bukan Api Tuhan Tapi Api Kita Jadi Janji Tuhan Ya dan Amin Kekayaan Bangsa-bangsa Bisa Pindah Yang Pertanya Katakan Tapi Yang jadi Masalah Sudara Belum Jadi Metsbah Tolong Gambarnya Gambarnya Kita Jauh Dari Ini Sudara Kita Jauh Dari Ini Yang Penting Aku Untung Untuk Aku Untuk Kaya Bukan Ini Kemarin Kami Retreat Saya Diberkati Seorang Sudara Ngomong Berkata Begini Tuhan Kalau Sekiranya Kau Melihat Aku Sudah Melenceng Dan Tidak Mau Jadi Bendaharamu Aku Sudah Berpikir Untuk Diriku Tidak Bermanfaat Lebih Cabut Aku Dan Aku Pulang Saya Kaget Sudah Dia Betul-betul Mengerti Bahwa Kalau Dia Dapet Kekayaan Bukan Untuk Dirinya Untuk Memberi Makan Orang Untuk Memberi Makan Bangsa Bangsa Untuk Membuat Orang Orang Yang Anak Perempuan Digendong Tadi Yang Harus Ditolong Supaya Kenal Tuhan Bukan Untuk Memperkaya Diri Tidak Mudah Contoh Ya Markus 14 Markus 14 Ayat 3 Mirip Sama Perjanjian Nama Aneh Sekali Sudah Baca Bersama Saya 2 3 Ketika Yesus Berada Di Betania Di Rumah Simon Sikusta Dan Sedang Duduk Makan Datanglah Seorang Perempuan Membawa Suatu Buli Buli Bualam Berisi Minyak Narwastu Murni Yang Mahal Harganya Ya Mirip Tadi Ini Perempuan Lagi Nari Nari Lagi Nyanyi Sudara Setelah Dipecahkannya Leher Buli Buli Itu Dicurahkannya Minyak Itu Ke Atas Kepala Yesus Tapi Lihat Ayat selanjutnya Ada Orang Yang Menjadi Dan Berkata Seorang Kepada Yang Lain Untuk Apa Pemborosan Minyak Narwastu Ini Sebab Minyak Ini Dapat Dijual 300 Dinar Lebih Dan Uangnya Dapat Diberikan Pada Orang Miskin Lalu Mereka Lihat Sudara Memarahi Perempuan Sama Sebetulnya Saul Marahnya Sama Orang Nyanyi Yang Nyanyi Tadi Kenapa Aku Disebut Beribu Kenapa Aku Tidak Berlaksa Cuman Tadi Kena Harga Diri Kalau Ini Kena Masalah Duit Sudara Banyak Orang Aku Mau Perpindahan Kekayaan Tapi Selama Sudara Punya Mentalitas Untuk Memperkaya Diri Gak Bisa Sudah Contoh Di Alkitab Tentang Bendara Yang Tidak Jujur Itu Tuhan Sudah Ngomong Aku Enggak Betah Ini Mesti Dipecat Sampai Akhir Cerita Belum Dipecat Kenapa Karena Tuhan Belum Menemukan Peng Ganti Perusahaan Itu Penting Sekali Sudara Pendara Sampai Akhir Cerita Belum Diganti Belum Dipecat Karena Tuhan Cari Mentalitas Mentalitas Metzbah Tuhan Kalau aku Terima Duit Apa yang Kau Mau Untuk Berimakan Orang Miskin Untuk Nolongin Orang Untuk Ke Bangsa Bangsa Untuk Ke Pulau Pulau Itu Gak Mudah Bapak Ibu Jadi Spiritnya Sama Keliatannya Benar Saudara Judas Itu Keliatannya Benar Dapat Diberikan Orang Mislim Padahal Hatinya Tidak Kesitu Dia Gusar Begitu Uang Padahal Bukan Uang Dia Kadang-kadang Kita Sudara Buat Apa Ini Pemborosan Buat Apa Kepulau Buat Apa Bangsa Saudara Saya Beritahu Itu Yang Tuhan Mau Bahtera Itu Dibuat Seperti Itu Memang Saudara Meninggalkan Rumah Meninggalkan Pekerjaan Ya Memang Butuh Korban Itu Namanya Match Bah Jangan Berkata Ekstrim Ini Apa-apa Memang Begitu Kalau Gak Ada Match Bah Gak Ada Korban Yang Gak Bisa Itu Api Yang Asli Dari Tuhan Ya Ini Contoh Tentang Panggung Sekarang Mimbar Apa itu Mimbar Mimbar Adalah Segala Sesuatu Yang Muaranya Karena Tugas Kadang-kadang Tuhan Dapat Kadang-kadang Kita yang Dapat Nah Ini Kita Lihat Contoh 2 Samuel 18 2 Samuel 18 Ayat Ayat Yang Ke 11 Sampai 14 Yo Berkata Kepada Orang Yang Memberitahu Kepadanya Itu Apa Jika Engkau Melihatnya Mengapa Engkau Tidak Membanting Dia Ketanah Di Tempat Itu Juga Maka Selayaknya Aku Memberi Engkau Sepuluh Shikalperak Satu Ikat Dan Ikat Pinggang Sudah Tahu Ini Kisah Apa Kisah Apa Pada Waktu Yoab Diperintah Diberi tugas Oleh Daud Untuk Memberesi Absalom Sebetulnya Yoab Diberi tugas Bukan untuk Membunuh Karena Daud Punya Cara Bagaimana Nanti Mendidik Absalom Tugas Yoab Tuhan Sudah Bilang Daud Sudah Bilang Karena Aku Jangan Apa-apakan Absalom Tugas Yoab Untuk Menangkap Nanti Berikan Ke Daud Urusannya Daud Gimana Cara Daud Mendidik Absalom Tapi Lihat Begitu Lihat Ada Orang Yang Memberitahukan Kepada Yoab Yoab Tidak Terima Jika Kau Melihat Absalom Mengapa Kau Tidak Membating Dia Ketanah Di tempat Itu Juga Maka Selah Aku Membering Kau Terus Saya Tidak Baca Semua Supaya Tidak Terlalu Panjang Tetapi Orang Itu Berkata Pada Yoab Sekalipun Aku Mendapat Seribu Shikal Perak Di Telapak Tanganku Menjama Anak Raja Itu Sebab Di Depan Telinga Kamilah Raja Memberi Perintah Kepadamu Dan Kepada Abisai Dan Kepada Itai Katanya Lindungilah Absalom Orang Muda Itu Apa Bapak Ibu Karena Aku Tapi Lihat Ayat Selanjutnya Sebaliknya Jika Aku Mencabut Nyawanya Dengan Kianat Tidak Sesuatu Pun Yang Tinggal Tersembunyi Kepada Raja Maka Engkau Akan Menjauhkan Diri Next Tetapi Yoab Berkata Aku Tidak Mau Membuang Waktu Dengan Kau Seperti Ini Lalu Diambilnya Tiga Lembing Dalam Tangannya Dan Titikamnya Kedada Absalom Sedang Ia Masih Hidup Di Tengah Dan Pohon Terbantin Itu Mati Absalom Yoab Yoab Adalah Orang Yang Tidak Mengerti Perasaan Hati Dauh Bahkan Dia Tidak Mengerti Perasaan Ayah Seorang Ayah Kepada Absalom Dia Hanya Mikirkan Tugas Dan Dia Mikir Tugas Ini Lebih Tuntas Karena Orang Ini Menghambat Merusak Kerajaan Maka Dibunuh Itu Jalan Yang Terbaik Menurut Pengertianya Jadi Dia Yakin Betul Sudara Apa Yang Dia Lakukan Bahkan Nanti Kalau Sudah Lihat Ayat Selanjutnya Pada Waktu Daud Sedih Dia Marah Sampai Akhirnya Tuhan Tuh Daud Tidak Suka Sama Yoab Karena Yoab Tidak Memikirkan Perasaan Orang Yang Nguaranya Tugas Itu Tidak Pernah Memikirkan Perasaan Ini Tuhan Suka Tuhan Puas Tuhan ABS Asal Bapak Suka Asal Ibu Suka Tapi Bukan Asal Tuhan Suka Mengerti Perasaan Tuhan Tidak Mudah Belajar Mengerti Perasaan Tuhan Tidak Mudah Terima Ayat 15 Ya oke Gak usah Ayat Ayat Yang ke 14 Tadi Ya Tetapi Yoab Berkata Aku Tidak Mau Membuang Waktu Dengan Engkau Dia Punya Tugas Dia Tahu Bahwa Absalom Adalah Masalah Besar Buat Daud Dia Hanya Memikirkan Tugas Bahkan Dia Pikir Itu Pekerjaan Yang Dia Lakukan Yang Terbaik Saudara Kebenaran Diri Sendiri Itu Hati Hati Saya Mau Cerita Tapi Saudara Ini Rada Memalukan Tapi Saya Gak usah Malu Saudara Saya Dari tahun 85 Sudah Keliling Dunia Ya Di Jerman Saudara Orang Biasa Kalau Di Jerman Lama Biasanya Rambutnya Rontok Karena Airnya Keras Saya Gak Pernah Rontok Saudara Tapi Saya Punya Masalah Saudara Tahu Rambut Saya Itu Berminyak Sampai Saya Cari Sampo Yang Terbaik Untuk Rambut Berminyak Ditemukanlah Di Eropa Saudara Itu Tiap Hari Saya Mesti Keramas Kalau Tidur Itu Gak Enak Rasanya Kotor Tapi Tetap Saudara Rambut Saya Itu Berminyak Itu Gak Ilang Ini ajaib Ini juga Tentang masa lalu Ibu Linda Lagi beres-beres Dia nemuin Sampo itu Saya kaget Sampo 15 tahun Yang lalu Ada Sasu Ada satu Saudara Ada yang mau Kenapa Ketawa Loh Samponya Bener Yang gak Bener Begini Samponya Warnanya Iju Saya Pas Lihat Di TV Di meja Makan Ini Ada iklan Wah Minyak Di dandang Ilang Kurang nangkep Dandang Tau dandang Apa sih Itu loh Jamblang Jadi Di iklannya itu Ditulis Minyak Yang Gadel Gadel Pakai ini Keliri Bisa persis Iju Sudara Tapi Pikir Pikir Bener Juga Ini Sampo Kurang Kurang Hebat Tak Tambahin Sedikit Sudara Aku Minta Buat Apa Om Tak Campur Sudara Pertama 20% 80% Eh Bener Loh Bersih Besok Tidak Keramas Lagi Tambahin 50% Pada Pada Bayi Ijone Fred Mau nyoba Tajamin Fred Itu Bebles Bukan cuman Minyaknya Rambutmu Ilang Jadi Adik-adik Oh Kok Rambutnya Tidak Kayak Kita Kita Tidak Ada Yang Rontok Oh Rontok Ceritain Itu Kebenaran Diri Sendiri Akhirnya 50% 50% Pada Bayi Iju Nanti Sudara Warnanya Bisa Persis Iju Campur Campur Aduk 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 Brodol KB Saudara Saya ke dokter Rambut terkenal Di Jakarta Begitu Orangnya Lihat kepala Jawa Kenapa dok Bapak Pakai Sampu Apa Aduh Isin aku Kok Apa Namanya Puri-puri Kok pada Tutup Semua Aduk Kenapa Pak Ini Ini bukan Sampu Sampu Terlalu Keras Ini Ini produk Mana Ini Ini harus Ditarik Dari Predaran Waduh Terpaksa Saya ngomong Dia ketawa Ada Pasien Saya satu Saya pikir Sedunia Satu Ternyata Ada dua Ada yang mau Coba Nanti Tak campur Kayak Aku 50 50 Itu Bables Minyaknya Hilang Dandangnya Juga Hilang Sudara Ada banyak Orang Mengerjakan Tugas Dia pikir Tuhan Yang senang Belum Tentu Tuhan Yang suka Sudara Hati-hati Kalau kita Merasa Waduh Aku senang Aku bangga Belum Tentu Tuhan Yang suka Sekarang Sendiri Aja Bapak Pendeta Kok Saya juga Bukan Dengar Dari Saya 40 Tahun Yang Lalu Saya Diberi Mimpi Mimpi 40 Tahun Yang Lalu Dan Saya Belum Baca Baca Barberjanya Lama Saya Kejar Sudara Saya Berjuang Saya Cari Siapa Yang datang Ke seminar Dua bulan Tidak ada Kabar Pas Saya kemarin Di Bandung Ada orang Yang ngabarin Wah Saya kaget Siapa Yang pernah Mikir Alkitab Berkata Jangan Menyebut Nama Awas Sembarangan Sudara Pikir Cuman Ayat Begitu Tidak Itu Punya Jangka Panjang Pendeta Itu Berkata Perjanjian Lama Dengan Perjanjian Baru Itu Nyambung Persis Yang Pak Kumpir Old Covenant Ke New Covenant Bukan Old Testament Ke New Testament Jadi Ayat Itu Sudara Dikatakan Jangan Menyebut Nama Alas Sembarangan Itu Tapi Kan Gak Ada Peristiwa Apa Padahal Ayat Itu Keras Sekali Tapi Gak Ada Peristiwa Ternyata Yang Harus Allah Bapak Sendiri Sangat Halo Mening Kita Kita Seringkali Tidak Jangan Sembarangan Jangan Letakkan Nama Itu Sembarangan Selevel Dengan Dirimu Saya Bila Tuhan Kau Ajaib Hari Hari Ini Tuhan Sangat Ajaib Dia Sanggup Mengenapi Segala Sesuatu Benar Demi Nama Yesus Berhenti Sekarang Berhenti Belum Kelihatan Nanti Berapa Bulan Lagi Belum Kelihatan Bulinda Yang Rambut Rambut Kecil Di Belakang Ada Saya Bila Saya Percaya Nama Itu Berkuasa Pada Waktu Nama Itu Ditinggikan Sungguh Sungguh Dan Kita Relak Kita Direndahkan Asal Nama Tuhan Kadang 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 Kita Enggak Relak Tuhan Biar Sama Tinggilah Tapi Kita Enggak Relak Kalau Nama Itu Ditinggikan Engkau akan Lihat Dia Sanggup Buat Mujijat Apa Yang Kita Tidak Sanggup Amin Sorry Udah Kemaleman Tapi Saya Enggak Salah Jam Lagi Kalau Dulu Saya Salah Jam Ini Sofi Tak Kasih Tugas Kok Belum Dikasih Kabar Katanya Mau kasih Nomor Handphone Itu Lupa Ya Apa Itu Medzbah Kejadian 22 Inilah Medzbah Sesuatu Yang Tidak Enak Untuk Kita Kejadian 22 Ayat Yang Pertama Setelah Semuanya Itu Allah Mencoba Abraham Ya Berfirman Kepadanya Abraham Lalu Saatnya Ya Tuhan Firmanya Ambillah Anakmu Yang Tunggal Itu Yang Kau Kasihi Yakni Ishak Pergilah Ketanah Moria Dan Persembahkanlah Disana Sebagai Korban Bakaran Di Salah Satu Gunung Yang Akan Kukatakan Kepadamu Keesokan Harinya Pagi-pagi Bangunlah Abraham Yang Memasang Pelana Keledainya Dan Memanggil Dua Orang Bujang Beserta Ishak Anaknya Yang Membelah Juga Kayu Untuk Korban Bakaran Lalu Berangkatlah Ia Dan Pergi Ketempat Yang Dikatakan Allah Kepadanya Ketika pada hari ketiga Sama-sama Lalu Berkatalah Ishak Kepada Abraham Ayahnya Bapak Saud Abraham Ya Anakku Bertanyalah Ia Disini Sudah Ada Api Dan Kayu Dimanakah Anak Domba Untuk Korban Bakaran Itu Saud Abraham Allah Akan Menyediakan Anak Domba Untuk Korban Bakaran Baginya Anakku Demikianlah Keduanya Berjalan Bersama-sama Sampailah Mereka Ketempat Yang Dikatakan Allah Kepadanya Lalu Abraham Mendirikan Apa Metzbah Disitu Disusunyalah Kayu Diikatnya Ishak Anaknya Diletakkannya Diatas Metzbah Itu Diatas Kayu Api Sesudah Abraham Mengulurkan Tangannya Lalu Mengambil Pisau Untuk Menyembeli Anaknya Tetapi Berserulah Malekat Tuhan Dari Langit Kepadanya Abraham Abraham Saud Ya Tuhan Lalu Ia Berfirman Jangan Bunuh Anak Itu Dan Jangan Apa-apakan Dia Sebab Telah Kuketahui Sekarang Engkau Takut Akan Allah Dan Engkau Tidak Segan Menyerahkan Anakmu Yang Tunggal Kepadaku Lalu Abraham Menoleh Dan Melihat Seekor Domba Jantan Di Belakangnya Dan Tanduk Tersangkut Dan Belukar Abraham Mengambil Domba Itu Lalu Mengorbankannya Sebagai Korban Bakaran Pengganti Anaknya Dan Abraham Menamai Tempat Itu Tuhan Menyediakan Sebab Itu Sampai Sekarang Dikatakan Orang Di atas Gunung Tuhan Akan Apa Bapak Ibu Disediakan Sudara Kisah Yang Selalu Kita Dengar Dan Kita Berkali-kali Baca Tetapi Kalau Sudara Merenungkan Sungguh-sung Itu Sesuatu Yang Tidak Mudah Kemarin Salah Satu Pembicara Kotbah Begini Di Kitab Ibrani Abraham Berkata Kenapa Dia Relah Memberikan Isak Di atas Metsbah Karena Dia Berpikir Seandainya Isak Mati Tuhan Bisa Ayo Ada yang bisa Enggak Ada yang Pena baca Apa Mem Bangkitkan Dia Yang Jadi Masalah Sudara Abraham Ngomong Itu Zaman Itu Sudah Ada Orang Mati Bangkit Belum Kaget Saya Saya Kaget Abraham Abraham Berpikir Seandainya Isak Mati Tapi Abraham Berpikir Bahwa Tuhan Sanggup Membangkitkan Padahal Belum Pernah Dengar Ada orang Mati Bati Inilah Metzbah Metzbah Ada korban Di atas Metzbah Juga Ada Iman Halo Yang Bersaya Katakan Berkali-kali Sudara Saya Melihat Tuhan Selalu Menghitung Jeri Payah Banyak Orang Bikir Tuhan Lupa Tuhan Tidak Ingat Tidak Sudara Saya Mau Beritah Ibunani Mungkin Dia Lupa Satu Kali Sudara Saya Dulu Rumahnya Di Belakang Rumah Depan Saya Mau Garasi Kamarnya Victor Selalu Bocor Sudah Canggap Bocor Jadi Saya Mau Bangun Hanya Untuk Di atas Garasi Tok Karena Ada Gambar Lihat Bangunan Lain Sudara Tau-tau Beliau Datang Dia berkata Tuhan bilang Mau bangun Rumah Ini Terus Tuhan bilang Aku Menghitung Upah Kesetiaan Saya Merasa Tidak Setia Apanya Yang setia Sekian Lama Sudara Baru Tuhan Singkapkan Tuhan Bila Kamu Dari Tegal Ke Temanggung Wakti Sudara Tiap Jumat Sampai Jalan Itu Apal Sudara Terutama Dari Weleri Ke Temanggung Itu Lobang Lobang Itu Apal Tiap Jumat Sudara Empat Tahun Awalnya Dari Tegal Temanggung Akhirnya Setelah Pindah Temanggung Temanggung Tegal Tiap Jumat Sudara Perjalanan Jaman Itu Belum Ada Tol Saya Nyetir Sendiri Saya Melakukan Melayani Ditegal Sudara Tuhan Itu Siapa Yang Pernah Mikir Itu Yang Membuat Pada Waktu Sama Pak Yusak Saya Berang Om Lampunya Mati Kita Nginep Aja Di Weleri Doa Pet Takon Tuhan Geblas Temanggung Opong Nginep Saya Berang Silahkan Om Yang Doa Aku Moh Pikirku Orang Waras Lawang Lampunya Mati Di Weleri Beliau Berkata Doa Pet Takon Tuhan Kita Mesti Geblas Zaman Itu Peteng Dendet Sudara Saya Beliau Gelap Om Sembayang Takon Tuhan Geblas Om Ini Bahaya Ya Paling Mati Mati Bareng Aku Mesti Enam Saya Terang Terangan Begitu Saya Beliau Sembayang Aku Orang Melu Melu Aku Mungkin Dia Sembayang Ketawa Tuhan Bener Orang Mungkin Ngomong Terus Pasti Aku Mungkin Sudara Pet Ngeblas Om Ngetir Dia Beliau Bila 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 Beliau Ngomong Dua Senter Senter Dua Senter Besar Itu Yang Pake Besi Yang Buat Mukul Kucing Mati Beliau Lepet Aku Tangan Ini Nyorot Tapi Zaman Dulu Kan Senter Nya Eplek Eplek Itu Apa Namanya Kacanya Begitu Mati Ketawa Mati Tengah Hutan Wah Itu Luar Biasa Sudara Betul Betul Orang Saya Melihat Kalau Hidup Dalam Maks Batuan Luar Biasa Terus Meneng Minggir Meneng Aneh Rana Mobil Turun Tengah Hutan Aduh Ini Cara Berpikirnya Buat Saya Tidak Masuk Akal Itu Ada Mobil Hikpek Ada Mobil Ada Ada Nyorok Uh Yuk Karena Dipepet Dikiru Aku Rampok Mobilnya Masuk Ke Desa Metum Metum Jadi Saya Waduh Tapi Itu luar biasa Sudara Itu Tuhan Buat Itu Betul Dibuat Sinar Itu Keluar Sudara Padahal Bukan Musim Musim Bulan Saya Bisa Lihat Sudara Tengah Tengah Itu Jalan Ada Garis Garis Marka Beliau Ngomong Apa Pet Nek Motokura Keto Keto Aku Keto Nyetir 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 Remeng Remeng Sudara Terus Beliau Ngomong Itu kan Firman Adalah Pelita Waduh Tapi aku Nyetir Gini Sudara Kan Itu Jalannya Tengok Tengok Dari Jauh Ada Mobil Sudara Lihat Mobil Saya Putih Di Kerojauh Itu Mungkin Mobil Singluman Dari Jauh Begitu Sampai Di rumah Sudara Naik Di tempat Kontrakan Saya Mati Asyik Topet Waduh Ojo Bisan Bisan Menek Ojo Saya Tahu Orang Yang Hidup Dalam Metsbah Itu Luar Biasa Amin Sejak Itu Saya Belang Tuhan Aku Mau Saya Belang Aku Nggak Sanggup Tapi Aku Mau Aku Nggak Mampu Tapi Aku Dan Hari-hari Ini Kami Sedang Melihat Keajaiban Demik Keajaiban Jemaat-jemaat Biasa Ekonominya Dipulihkan Dari Orang Biasa Bisa Ekspor Saya Tahu Sesuatu Yang ajaib Sedang Terjadi Terus Naikkan Orban Bagaran Jadikan Kita Metsbah Seperti Yang Tuhan Mau Satu Ayat Terakhir Matius 5 Ayat 23 Matius 5 Ayat 23 Sudara Kan saya ajak Mengerti Seberapa Mahalnya Metsbah Tuhan Mari Bapak-Ibu Baca bersama saya Dua Tiga Sebab itu Jika Engkau Mempersembahkan Persembahanmu Di atas Metsbah Dan Engkau Teringat Akan Sesuatu Yang ada Dalam hati Sudaramu Terhadap Engkau Terus Apa Bapak-Ibu Tinggalkanlah Persembahmu Di depan Metsbah Dan Pergilah Berdamai Dahulu Dengan Sudaramu Lalu Kembali Untuk Mempersembahkan Persembahmu Sudara Ternyata Metsbah Enggak Sembarangan Kita Bawa Domba Yang terbaik Yang sempurna Tidak Bercacat Celak Mau Ditaruh Berhenti Sampai Di depan Berhenti Tinggalkan Aku Tidak Hatimu Beresin Sudara Saya Ngomong Jujur Kalau Kita Lihat Tingkah Keliaran Mereka Tidak Mudah Sudara Gak Gak Mudah Sudara Sudara Punya Kangen Seperti Kangen Tuhan Itu Sulit Sudara Saya Punya Kangen Seperti Mami Saya Sulit Saya Mami Gak Masuk Akal Saya Sampai Marah Kenapa Gak Lihat Saya Kenapa Lihat Liz Mami Kangen Iwan Dimana Itu Manusia Kalau Kita Gak Berubah Pandangan Kita Tentang Anak Bungsu Yang Mempersulit Sekian Lama Ibadah Yang Membuat Onar Dimana Di Mulut Bisa Di Hati Gak Mudah Saya Senang Anak Saya Dia Bilang Sema Sepah Dia Pemberesan Pada Waktu Di Amerika Dia Telepon Di YWM Sudara Setiap Sabtu Minggu Pelayanan Penginjilan Di Jalan Jalan Kalau Ada Jengkel Dengan Seseorang Gak Boleh Pergi Kalau Kamu Tidak Mencintai Orang Yang Dekat Gimana Kamu Bisa Mencintai Orang Lain Yang Tidak Kamu Kenal Jadi Akhirnya Itu Menjadi Value Menjadi Kebiasaan Cepat Minta Maaf Cepat Memaafkan Itu Gak Mudah Sampai Sekarang Sudara Kita Lihat Peristiwa Peristiwa Di TV Kalau Kau Tidak Hidup Dengan Iman Kemarahan Tuhan Bertambah Tapi Cinta Yang Dari Tuhan Mengalahkan Segala Sesuatu Kita berdoa Tuhan Jadikan Aku Metzbah Supaya Kita Lihat Kemuliaan Dalam Hidup Kita Mari Bangkit Berdiri Nyanyikan Pujian Tadi Sudara Setiap Langkah Kita Supaya Kita Lihat Mujijat Lihat Anugerah Lihat Pertolongan Tuhan Kiara Kataka Syataka Takara Kiara Kataka Syataka Takara Kiara Kataka Hidupku Mengenapi Fir Ayo Minta Minta Sama Tuhan Supaya Tanda Mujijat Menyertai Setiap Langkah Langkah Hidup Sudara Kau Bersamaku Di Dalamku Jadi Bukti Kebesaran Mu Hidupku Mengenapi Mengenapi Tuhan Hidupku 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 Mengenapi Firmatmu Tandamu Cisa Sertai Tiap Langkahku Hidupku Kau Tandamu cisak sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalammu, jadi bukti Tuhan mulailah dari tiap keluarga, keluarga. Tandamu cisak sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalammu, jadi bukti Tuhan mulailah dari tiap keluarga. Hatimu katakan, Tuhan, 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 jaman, jaman, jaman setiap hati kami, jadikan hidup kami, mesbamu, mesbamu. Api yang daripadamu, Tuhan, api yang daripadamu, api. Oh, sekali lagi, inilah kerinduan kami, hidupku kegenapi. Dimulai dari setiap keluarga, dimulai dari setiap keluarga. Saya minta istri saya maju ke depan, kita akan berdoa, berdoa. Di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Ambil samanku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Ambil samanku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Ambil samanku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Oh Tuhan bergerak, 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 bergerak di dalam dunia kita Berus, 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 berus Berus, berus, berus Berusia, berusia Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Yusuf Menjadi Sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Tuhan 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 berkata Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Tuhan